Selamat datang di Dapur Gulapedia, bantu channel ini terus berkembang dengan subscribe, like, dan sharenya Halo semua, kali ini aku ingin membuat roti pisang, coklat, dan keju Dengan adonan yang sangat ekonomis, tanpa telur dan juga susu Tapi tetap enak dan juga lembut Yuk kita simak bagaimana cara membuatnya Pertama-tama siapkan air suam-suam kuku sebanyak 130 ml Lalu ditambahkan 2 sendok makan gula Lalu kita aduk agar gula tercampur rata Setelah rata, kita campurkan 1 sendok teh ragi instan Lalu diaduk kembali hingga ragi instan juga tercampur Setelah semuanya rata, kita diamkan selama 10 menit hingga terlihat berbuih Seperti ini Ini siap digunakan Selanjutnya, aku siapkan 250 gram terigu berprotein tinggi Lalu buat lubang di tengahnya Agar memudahkan larutan ragi instan dan gula Tercampur dengan terigu Lalu aku masukkan larutan gula dan ragi Aduk rata kembali hingga setengah kalis Jika sudah setengah kalis, kita masukkan mentega atau margarin Sebanyak 35 gram Beserta garam, sedikit saja Dan kita uleni kembali hingga kalis elastis Oh iya, penggunaan tepung berprotein tinggi disini Dapat diganti dengan tepung berprotein sedang Menurutku, mengganti tepung protein tinggi menjadi protein sedang Tidak terlalu berpengaruh besar Hanya akan berpengaruh pada tekstur roti nanti Tepung yang berprotein tinggi akan menghasilkan tekstur roti yang lebih elastis dibanding tepung berprotein sedang Gunakan teknik menggilas adonan ya Agar cepat kalis Nah, ini sudah kalis Lalu kita bulat-bulatkan adonan seperti ini Setelah bulat rapi seperti ini Kita diamkan adonan selama 45 menit Atau volume sudah berubah menjadi 2 kali lipat dalam mode tertutup Untuk isian pisangnya Kita masak pisang tersebut dalam margarin selama 5 menit dengan api sedang ya Agar nanti pisangnya lebih empuk Tapi juga jangan kelamaan Takut nanti pisangnya hancur Nah, kita balik-balik seperti ini Hingga matangnya rata Aku pakai pisang uli yang sudah matang Setelah didiamkan 45 menit Adonan akan berubah menjadi 2 kali lipat volumenya Lalu kita keluarkan angin dalam adonan Hingga benar-benar keluar semua Agar pori-pori rotinya yang nanti dihasilkan akan terlihat bagus Kita uleni lagi dengan cara menggilas Bulat-bulatkan kembali adonannya Agar mudah untuk kita bagi-bagi menjadi bagian proporsi Aku membagi adonan ini menjadi 10 bagian Masing-masing 43-45 gram Oh iya, saat membagi-bagi adonan Diusahakan jangan menarik serat-serat dari roti ini ya Karena akan menghancurkan tekstur roti tersebut Jadi kita potong-potong aja Sesuai dengan porsi yang diinginkan Lalu kita bulat-bulatkan lagi seperti ini Agar mudah untuk dibentuk nantinya Selain pisang, aku juga menyiapkan keju dan coklat Bentuk batangan seperti ini Coklat blok Dan juga ini pisangnya yang sudah dimasak Nah, caranya untuk membentuk Aku buat adonan menjadi gepeng Seperti ini Kita gilas ya Dengan rolling pin Bentuknya memanjang Pastikan dapat termuat semua Isiannya dalam adonan tersebut Lalu kita masukkan pisang Keju Dan juga coklat ke dalam adonan Adonannya kita lipat seperti ini Agar tidak buyar ya Ketika nanti akan mengembang lagi Kita kerat-kerat bagian atas adonan Lalu kita gulung bagian belakang ini ke depan Seperti ini Mudah sekali Jangan lupa dirapikan jika ada yang lepas-lepas Dan bagian samping Nah, kita kerat seperti itu Agar isiannya tidak bocor ke samping Kita taruh di atas kertas roti Agar tidak lengket Nah, ulangi sampai adonan habis Dan kita mendapatkan 10 bagian roti pisang Isi coklat keju ini Dengan ukuran yang lumayan besar-besar ya Jika kita lihat dari bahan-bahan adonan yang murah dan simple Ini bisa banget untuk menjadi ide jualan Dengan isian juga bisa macam-macam ya Bisa isi coklat atau keju aja Atau macam-macam Selai-selai yang lainnya Bisa disesuaikan dengan budget Dan kita jual murah Walaupun murah Tapi tetap juga enak Jika semua sudah selesai Diamkan kembali 30 menit Agar mengembang Dan kita siapkan keju dan coklat Coklat yang sudah diserut Sebagai topping Serta susu cair Sebagai bahan olesan di kulit roti Nah, lalu kita oleskan Susu cair Ke atas kulit roti yang sudah mengembang Kita lakukan pelan-pelan saja Agar tidak kempis Si kulit rotinya yang sudah mengembang sempurna ini Oleskan rata Agar nanti Warna coklatnya menarik Lalu kita taburkan juga Keju beserta coklat Yang sudah kita siapkan tadi Lakukan hal yang sama Di seluruh roti Yang sudah mengembang dengan sempurna Nah, tinggal dipanggang nih Kita siapkan dulu ovennya ya Kita panaskan selama 5 menit Lalu setelah panas Kita masukkan Roti yang sudah siap ini Dan akan kita panggang Selama 15 sampai 20 menit Dengan suhu 170 sampai 180 Celsius Dengan api atas dan bawah Jika kalian memanggang Dengan menggunakan Oven tangkring Yang hanya bisa api bawah saja Tidak mengapa Masih bisa kok Kita atur Si api kompornya Dalam kondisi sedang saja Tapi sebelumnya Jangan lupa dipanaskan Lalu nanti Jika sedang memanggangnya Kita usahakan Diputer-puter ya Posisinya Agar bisa matang dengan sempurna Nah, jika sudah matang Seperti ini hasilnya Warnanya sangat cantik Lalu mengembang sempurna Besar-besar Jadinya Lalu Oleskan margarin Pada kulit roti Ketika roti masih panas Agar shining Dan lebih menarik Tentunya Selain itu Si margarin ini Juga dapat Menambahkan rasa Bukan merubah rasa Tapi menambahkan rasa Jadi lebih gurih Nah, ini dia hasilnya Besar-besar Padat Isiannya juga banyak Tapi kalau kalian juga ingin Membuat ini sebagai jualan Yang murah meriah Misalnya untuk bekas sekolah Boleh banget Bisa banget Bisa banget dijual 2 ribu Dengan Mungkin isiannya Bisa dipilih Isian yang lebih ekonomis Atau Potongan adonannya Atau porsi adonannya Itu dibuat lebih kecil lagi Agar bisa lebih banyak Roti yang dihasilkan Untuk Ukuran 250 gram ini Biasanya Ukuran-ukuran yang sedang Ini besar Kalau ukuran yang sedang Rotinya bisa dapat Sekitar 15 buah roti Nah, ini kita ingin Lihat Bagaimana Bentukan isian Dari roti tersebut Nah, lihat coklatnya meleleh Lalu Si Pisangnya juga Menguning sempurna Nah, ini serat rotinya Yang bisa dilihat halus ya Walaupun gak pakai susu Ataupun telur Nah, itu kejunya tuh Lezat sekali Dan ini sudah dingin kondisinya Tapi tetap menul-menul banget Rotinya Walaupun udah dingin Kembali seperti bentuk semola Selamat mencoba Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton